Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sungketa, Bawas Lutonja Parat, Masudin menjelaskan, usai sortir dan pelipatan surat suara masih ada berbagai tahapan yang cukup panjang. Dalam sortir dan lipat surat suara ini, ditemukan surat suara yang rusak dan sobek, baik dari surat suara pilgub dan pilbuk. Namun sesuai juknis, maka surat suara yang rusak tersebut akan segera diganti oleh pihak KPU Tanja Parat selaku penyelenggara atau panitia pilkada. Ada pun surat suara yang rusak, yakni surat suara pilgub sebanyak 67 lembar, surat suara pilgub sebanyak 110 lembar. Selain itu juga ada kekurangan surat suara pilgub, yakni sebanyak 1.504 surat suara. Kemarin sudah selesai partai perlipatan, dan saat dari kemarin, seluruh hari lalu kita juga lakukan pengawasan, ada software sebelum dilakukan pengepakan, pengepakan untuk politik KPU. Kita pastikan memang sesuai dengan aturan dan setiap masyarakat untuk pengenanganan. Kita selalu lakukan pengawasan, kalau tidak ada, kalau kami lagi di binas luar, kadang ada kawan-kawan setelah sini yang lakukan pengawasan. Berarti melekatlah untuk pengawasan terus dilakukan, Bang, ya? Ya, kita selalu payahkan untuk melakukan pengawasan, karena ini karena keusiaan juga masalah surat suara, kan? Mungkin dari pengawasan kita sendiri, apa, Bang? Ada yang kendala juga, atau memang ada yang ditemukan rusak? Emang itu, Bang? Kalau hasil dari pengawasan kami, kan memang ada beberapa surat suara yang rusak. Karena untuk surat suara pemimpin untuk Kumpul Tenggung Rindu, kami temukan ada di situ 67 surat suara yang rusak. Ya, dan untuk Bupati ada 110 surat suara yang kami temukan. Nah, kebetulan juga masih ada kekurangan untuk surat suara gubernur. Mungkin nanti, kata KPU, nanti akan disuplai lagi minusul. Kekurangannya berapa, Bang? Kalau dari hasil data kami itu sekitar 1.504 untuk surat suara penyelidu. Tapi kalau untuk surat suara Bupati, memang ada kekurangan juga sih. Tapi sudah ditemukan dengan yang untuk surat suara PSU.